Intro Halo semuanya, kali ini kita akan baca bersama tentang lemak pada soal kali ini sudah diberikan beberapa senyawa alkohol jadi yang pertama ada 3 pentanol yang kedua ada 3 metil 2 butanol yang ketiga ada 3,3 dimetil 2 butanol yang keempat ada 4 metil 2 pentanol dan yang terakhir ada 2 metil 2 butanol dari kelima jenis senyawa alkohol itu ditanyakan manakah senyawa alkohol yang tidak dapat dioksidasi oleh KmnO4 dan K2Cr2O7 nah mari kita kerjakan bersama-sama untuk mencari tahu manakah jenis alkohol yang bisa dioksidasi kita perlu tahu dulu jenis dari alkohol berdasarkan letak dari gugus OHnya jadi disini dituliskan jenis alkohol berdasarkan letak dari gugus OHnya nah jenisnya ada 3 jadi yang pertama ada alkohol primer untuk alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus OHnya diikat oleh 1 atau diikat oleh C yang mengikat 1 atom C lain yang kedua ada alkohol sekunder untuk alkohol sekunder itu adalah alkohol yang gugus OHnya diikat oleh atom C yang mengikat 2 atom C lain dan yang ketiga ada alkohol tersier untuk alkohol tersier sendiri dia adalah senyawa alkohol yang gugus OHnya diikat oleh C yang mengikat 3 atom C lain dari ketiga jenis alkohol ini tidak semuanya bisa dioksidasi jadi yang hanya bisa dioksidasi itu alkohol yang dapat teroksidasi itu hanya alkohol primer dan sekunder saja sedangkan untuk alkohol tersier dia tidak dapat dioksidasi nah oleh karena itu disini untuk mengetahui manakah yang termasuk primer, sekunder, dan tersier kita perlu menggambarkan struktur dari masing-masing senyawa alkohol yang ada jadi disini kita gambarkan struktur kimianya dari tiap senyawa untuk yang pertama yaitu 3 pentanol kalau kita gambarkan dia ada atom C sebanyak 5 kali ini CH2, ini CH3 dan di nomor 3 ini mengikat gugus OH karena ada 3 pentanol kalau kita lihat disini ternyata gugus OHnya itu diikat oleh atom C yang mengikat 2 atom C lainnya oleh karena itu yang A itu bisa kita tuliskan dia termasuk ke dalam jenis alkohol sekunder selanjutnya untuk yang B yaitu 3 metil 2 butanol kalau kita lihat dia butanol berarti terdiri dari 4 atom C kita tuliskan C nya dulu seperti ini kemudian yang di nomor 3 itu terdapat metil, gugus metil begini berarti ini sisanya tinggal H dan di nomor 2 ada gugus alkohol atau OH ini CH dan ini CH3 nah kalau kita lihat disini OH terikat di atom C nomor 2 yang mana atom C nomor 2 ini dia mengikat 2 atom C lain oleh karena itu untuk yang B juga termasuk ke dalam jenis alkohol sekunder selanjutnya yang C yaitu 3,3 dimetil 2 butanol berarti ini juga ada 4 atom C seperti ini kita tuliskan dulu C nya kemudian di C nomor 3 terdapat metil sebanyak 2 dan di nomor 2 ada gugus OH seperti ini strukturnya nah kalau kita lihat OH nya itu diikat oleh atom C yang mengikat 2 atom C lain oleh karena itu untuk pilihan ganda yang C ini termasuk jenis alkohol sekunder selanjutnya yang D itu 4 metil 2 pentanol ini ada 5 atom C di nomor 4 nya dia mengikat metil dan di nomor 2 dia mengikat OH seperti ini CH3 CH CH2 dan CH kalau kita lihat OH nya dia diikat oleh atom C yang mengikat 2 C lainnya oleh karena itu pilihan ganda yang D ini juga termasuk ke dalam jenis alkohol sekunder dan yang terakhir untuk E dia ada 2 metil 2 butanol kalau digambarkan strukturnya ini ada 4 atom C di nomor 2 dia mengikat CH3 metil dan OH nah kalau kita lihat ternyata gugus OH nya dia diikat oleh C yang mengikat 3 atom C lain oleh karena itu ini bisa ditulis atau termasuk ke dalam jenis alkohol tersiar nah dari beberapa penjelasan itu maka terakhir dapat disimpulkan bahwa senyawa alkohol yang tidak dapat dioksidasi dioksidasi oleh KMNU4 dan K2CR2O7 itu adalah senyawa yang 2 metil 2 butanol atau kalau dari pilihan gendanya jawabannya adalah yang E oke sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati